Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalam ala rasulillah Amma ba'du Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita kembali lagi di kesempatan kali ini Di dalam kisah teladan Pemirsa seperti biasa Kita akan menceritakan Kisah-kisah keteladanan Dari orang-orang terdahulu Ya semoga saja dari kisah tersebut Diharapkan Kita mendapatkan sebuah Buah penting Dari sisi kehidupan kita ini Hidup kita sementara Akhirat yang selama-lamanya Paling kita hidup Puluhan atau mungkin Maksimal ratusan lah Tapi semua itu akan Hilang musnah kisah kita itu Tidak akan terkenal lagi Nama kita akan dilupakan orang Tapi pemirsa Nama kita masih bisa diingat Ketika kita memiliki sebuah kebaikan Histori hidup yang mempesona Sehingga para sejarawan Mencatatkan kisah hidup kita Menggunakan tinta emas mereka Dalam bukunya Hingga bisa dibaca Oleh generasi-generasi berikutnya Nah Pemirsa Hari ini kembali saya akan menceritakan Sosok wanita lagi Pemirsa Wanita yang mendampingi Nabi SAW Asik itu wajah Ya ini Pemirsa Bedanya kita Sama Rasulullah SAW Kalau disampaikan Bini satu udah pening Pemirsa Nambah dua mumat Tiga Jeblok endasi Nah makanya Pemirsa yang Rahmati Allah SWT Rasulullah Sosok laki-laki yang sangat luar biasa Dia memiliki lebih Dari empat orang istri Tentunya lika-likunya Cobaannya lebih dohasat Pemirsa Tapi semua itu bisa dilalui Oleh Nabi SAW Makanya Contoh Uswatun Hasanah Ya dalam membina rumah tangga itu Tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi kita Muhammad SAW Dia seorang Nabi Bisa istilah lebih dari empat Sampian Sopo Uang biasa Untuk beli beras aja Modul-modul Sampian Konon lagi untuk nambah istri Tapi gak apa-apa Tenang Pemirsa Kita hari ini bukan Ngeritain istri Sampian Yang cuma sebiji Tapi kepala Sampian udah pening Hari ini kita akan menceritakan Bagaimana Ya problematika Kehidupan Nabi SAW Hari ini khusus kita akan menceritakan Salah satu Umul-mu'minin Sosok wanita Yang melahirkan Anak Nabi kita Muhammad SAW Uuh Sopo Khadija, kan ush diceritakan kemarin itu yang melahirkan anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pemirsa bukan hanya Khadija, nah ini catat penting, catat penting ini yang melahirkan anak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada dua wanita, yang pertama udah pernah kita ceritakan, yaitu Khadija binti Khwailid, dan yang kedua ada namanya Maria, alat kibidiyah ini pemirsa yang diramati Allah subhanahu wa ta'ala sopoyku, sopoyku, iku emak kita, ibu kita ibu bunda kita, itu dia lah umul mu'minin Maria, alat kibidiyah dia ceritakan, kok bisa anaknya Rasulullah siapa? hari ini tak ceritanya pemirsa langsung nih pemirsa, ceritanya begini pemirsa yang diramati Allah subhanahu wa ta'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang mengirimkan ya biasalah pemirsa ya, utusannya untuk mengirimkan surat ajakan untuk masuk ke dalam agama Islam nah, kalau itu ada penguasa di Mesir yang namanya Mukaukis nah, namanya Mukaukis Raja Mukaukis yang berada di tanah Mesir nah, jadi diutuslah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, itu namanya Hatib Hatib bin Abi Balta'ah ya, atau siapa tadi saya lupa namanya nah, intinya Hatib namanya adalah Hatib dikirim ke Mesir ya, Hatib bin Abi Balta'ah ya, dikirim ke Mesir untuk mengajak Mukaukis masuk dalam agama Islam berangkat lah Hatib berangkat pemirsa memang kalau delegasi ini utusannya ini pemirsa itu ngeri-ngeri diterima ya, Alhamdulillah bisa pulang ditolak ya, kalau bisa pulang syukur Alhamdulillah ya, sebagian yaudah tinggal namatok inalillahi wa ina ilahi roji'un ya, nah makanya ini misi besar nih untuk Hatib bin Abi Balta'ah berangkat Hatib menjumpain ya, Mukaukis weh, Mukaukis penguasa Mesir ketika itu mirsa ya kan langsung sesungguhnya aku diutus oleh Rasulullah s.a.w. untuk memberikan surat peringatan kepadamu weh, mau masuk Islam atau enggak ditawari Islam mulai masuk Islam mutawakan Mukaukis ini Alhamdulillah orangnya ya walaupun apa ya nolak intinya Mukaukis ini nolak tapi nolaknya secara halus jadi biar enggak ada terjadi apa gesekan karena Mukaukis ini orangnya terjadi juga ini si Rasulullah ini Muhammad Rasulullah ini hati-hati nih kalau salah mungkin apa namanya bermu'amalah sama dia itu bisa kacau bisa terjadi peperangan makanya ternyata Mukaukis mengizinkan Hatib bin Abi Balta untuk pulang kemudian diberikan hadiah hadiahnya apa misalnya tiga orang budak langsung dihadiahkan oleh Mukaukis yang pertama itu ada Maria Al-Gibityah dan yang kedua ada saudarinya namanya Sirin dan yang ketiga itu ada seorang budak juga tapi laki-laki budak laki-laki namanya siapa tadi ya Maburi namanya adalah Maburi bukan Mabur tapi Maburi jadi pemirsa yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya Hatib bin Abi Balta itu pulang dengan membawa tiga hadiah tadi tiga orang budak dan juga ada bingkisan yang lainnya pemirsa bingkisan-bingkisan yang lainnya itu adalah mungkin kerajinan-kerajinan tangan orang Mesir kemudian ya ada bingkisan lainnya beserta kendaraan-kendaraan untuk Hatib bin Abi Balta di perjalanan pemirsa dilihatnya si Maria dilihatnya Sirin dilihatnya si Maburi sedih kali ini orang ini oh ngerti aku mereka ini sedih karena meninggalkan kampung halaman meninggalkan kampung halamannya di Mesir karena kalau kita lihat mereka itu dari dulu memang hidupnya sudah di Mesir Umirsa walaupun si Maria ini agak keturunan-keturunan Romawi ini Umirsa agak kebuli-bulian Romawi sedikit nah bagaimana kisah kelanjutan dari sosok wanita yang sangat luar biasa ini Maria Al-Ghibitiya dalam keberangkatannya dari Mesir menuju ke Madinah Insya Allah saya akan ceritakan setelah jeda yang berikutnya jangan kemana-mana tetap di kisah teladan pemirsa kita kembali lagi di kisah teladan dan kita masih menceritakan sosok umul mu'minin yaitu Maria Al-Ghibitiya tadi sudah kita ceritakan bagaimana Maria Al-Ghibitiya akhirnya dijadikan hadiah karena beliau adalah seorang buddha ketika itu di daerah Mesir pemirsa kalau kita kembali lagi ke nasab dari Maria Al-Ghibitiya ini para sejarawan itu masih apa ya tidak mendapatkan informasi berkaitan dengan nasab hanya saja pemirsa dia mengetahui bahwasannya ayahnya itu dari suku Al-Ghibiti makanya dia dijuluki dengan Maria Al-Ghibitiya sementara ibunya itu adalah penganut agama masehi romawi ya agak deket-deket ke nasarani-nasarani gitu lah mungkin lah ya makanya dikasih nama Maria gitu Maria Al-Ghibitiya dan kembali kita ke ceritanya tadi setelah Hatib bin Abi Balta'ah tadi pulang ya dengan membawa hadiah yang diberikan oleh Mukaukis ya Raja Penguasa Mesir ketika itu kemudian pemirsa di tengah jalan dilihatnya Maria si Sirin sama si Maburi itu kok sedih gitu kan nengok ya Allah kayak gak ikhlas gitu meninggalkan tempat asal mereka gitu karena memang Maria ini lahirnya emang di daerah Mesir di dataran tinggi Mesir lah di dataran tinggi Mesir gitu ya daerah namanya perbukitan Hafen atau apa sih gitu nah jadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala akhirnya Hatib ini punya apa ya inisiatif inisiatif untuk menghibur mereka-mereka ini gini Maria si Sirin terus siapa kamu namanya tadi si Anu siapa Maburi kamu jangan takut jangan ragu gak usah yang mikirnya aneh-aneh Rasulullah itu orang baik banget tenang aja kalian pasti akan diberikan hal yang spesial konon lagi kalau sampein kelanku ini masuk dalam Islam jadi dirayulah sama Hatib jadi mereka apa ya mereka kan udah berpikir yang gak-enggak nih wala aku udah budak dikasihkan orang nanti aku jadi entah cemana-mana nasibku mikirnya kan yang gak-enggak gitu loh tapi dengan dikasih kabar gembira oleh Hatib mereka udah mulai sedikit penasaran untuk cepat-cepat bisa nyampe ke Madinah untuk berjumpa dengan sosok orang yang kok apa ya dihormati banget gitu loh sama orang-orang gitu loh sama si Hatib yang mungkin mereka tahu ini Hatib ini orang baik nih masa gak mungkin si Muhammad itu orang jahat itu kayaknya gak mungkin gitu makanya pemirsa yang dirahmati Allah SWT akhirnya giron mereka untuk jumpa dengan Rasulullah SAW itu tinggi apalagi dikabar-kabar dan ditawari Islam Masya Allahnya pemirsa yang dirahmati Allah SWT ketiganya masuk dalam agama Islam di perjalanan menuju ke Madinah luar biasa gak nih pemirsa akhirnya pemirsa yang dirahmati Allah SWT ketika Hatib sampai ke Madinah kita tahu nih pemirsa Rasulullah itu pasti mendapatkan kabar dari langit Rasulullah itu sudah dikabarkan bahwasannya dia diberikan hadiah tapi begitu tercengang ya pemirsa hadiah dari Mukaukis penguasa Mesir ketika itu pemirsa ternyata bisa dikatakan apa ya dia luar ekspetasi ternyata si Maria wah itu tenang pemirsa cantik bayangin pemirsa yuk sampe ngerti lah wong-wong Mesir yang cantik-cantik itu lah ya sampel-sampel orang Mesir yang cantik lah ya kayak gitulah kira-kira gambarannya kalau yang agak-agak dumlin-dumlin memang banyak tapi ini memangnya segernya makanya Rasulullah itu ini hadiahnya bukan hadiah biasa makanya akhirnya pemirsa yang dirahmati Allah SWT Maria Al-Qibitiyah itu langsung diambil oleh Rasulullah SAW sementara tadi ya Sirin dan Maburi itu diberikan oleh sahabat yang lainnya nah jadi ini kita tahu bahwasannya si Maria Alhamdulillah sudah masuk dalam agama Islam dan hingga akhir pemirsa tidak hanya sebagai seorang buddha tapi SAW akhirnya memerdekakan juga Maria Al-Qibitiyah luar biasa dan selain itu memang akhirnya Maria Al-Qibitiyah ini dipersunting oleh Nabi SAW subhanallah itu sekitar tahun 7 Hijriah pemirsa ketika itu Rasulullah mengirimkan ya Hatib bin Abi Balka'ah tadi dan pulang ketika itu sekitar tahun 7 Hijriah tak lama kemudian pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala ya Nabi itu kan dulu hanya punya anak dari Khadijah binti Khuairid setelah itu nikah lagi sama Saudah gak punya anak nikah lagi sama Aisyah gak punya anak nikah lagi dengan Habsoh gak punya anak nikah lagi dengan ini ini itu itu belum punya anak juga Nabi pemirsa ketika menikah dengan Maria Al-Qibitiyah Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki hal yang sangat luar biasa tiba-tiba Maria metang hamil ketika itu pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala begitu bahagianya Nabi SAW hingga lahirlah di tahun 8 Hijriah seorang putra yang ganteng tampan keturunan Nabi oh ini jelas jendengnya Habib jelas keturunan Nabi asli bukan pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala begitu dia tahu lahir ya Rasulullah ini putramu ya Rasulullah udah lahir Allah begitu bahagianya kehidupan Nabi SAW akhirnya dia punya anak lagi apalagi anaknya seorang laki-laki yang dulu itu orang Arab itu berbangga banget dengan anak laki-laki pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala makanya ketika lihat Rasulullah SAW putranya maka dia memberikan nama dengan nama Ibrahim jadi Nabi SAW itu punya tiga orang putra yang pertama Al-Qasim Al-Qasim maka Nabi SAW dulu dipakai juluki dengan Abu Qasim tapi meninggal dunia kemudian punya laki anak diberi nama Abdullah meninggal juga sekarang Allah berikan anak laki dari Maria Al-Qibityah yaitu seorang anak laki-laki yang langsung diberi nama oleh Nabi SAW yaitu Ibrahim Masya Allah nah bagaimanakah kisah cinta antara Maria Al-Qibityah yang ketika itu sudah melahirkan seorang Ibrahim jangan kemana anak pemirsa tetap bersama kami ya di kisah peladan Pemirsa kita kembali lagi di kisah teladan dan kita masih menceritakan tentang kisah Ibunda dari Maria Al-Qibityah tadi pemirsa ya singkat cerita Maria Al-Qibityah itu ya akhirnya melahirkan seorang putra ya dari rahimnya anak Nabi SAW ya itu yang diberi nama oleh Nabi SAW ya Ibrahim ya supaya seperti bapaknya para ambiak ya Nabi kita Ibrahim SAW makanya diberilah nama ya oleh Nabi Muhammad SAW putranya ya itu dengan nama Ibrahim Masya Allah luar biasa nah makanya Pak Mirza nah itu sebenarnya ya gak mulus-mulus kayak yang saya ceritain pasti ada likalikunya itu diantaranya Pak Mirza yang pertama nih ya Maria Al-Qibityah ini ya jelas lah nambah saingan lah istilahnya ya untuk para umahatul mu'minin yang lainnya marah apalagi Habso Habso Abinti Umar bin Khotob wah marah banget kenapa? karena Nabi SAW dulu ya meletakkan Maria Al-Qibityah itu menumpang sementara di rumahnya Habso lu marah Habso marah Habso ketika itu apalagi ada cerita-cerita bahwasannya Rasulullah itu ya numpang di rumah Habso ketika Habso gak ada makanya Habso makin marah ya Rasulullah kamu memberikan apa ya sesuatu yang tidak menyerangkan pada diriku ya Rasulullah kenapa kamu memberikan ada saingan ada wanita di rumahku ya dan juga di hariku kata Habso kemudian Nabi SAW itu gak mau ribut banyak-banyak apakah kau rela apakah kau ridho kalau aku mengharamkan si Maria wah tentu ya Rasulullah maka ketika itu pemirsa ya Maria Al-Qibityah diceraikan oleh Nabi SAW kalau gitu haram Maria mulai hari ini untukku kata Nabi SAW tapi dari langit pemirsa langsung turun ayat At-Tahrim ayat pertama mengatakan bahwasannya kenapa kamu mengharamkan apa yang seharusnya halal untuk muwahi Muhammad gitulah kurang lebih anda sampaikan baca sendiri aja nanti di dalam Al-Quran akhirnya merujuk kembali Nabi SAW istrinya Maria Al-Qibityah dan sekaligus juga menegur Habso Masya Allah pemirsa yang dirahmat Allah SWT itu salah satu contoh apa ya problematika rumah tangga dari Nabi SAW kemudian pemirsa yang dirahmati Allah SWT hal yang berikutnya juga yang menjadi ujian besar untuk seorang Maria Al-Qibityah ini pemirsa yaitu Maria ketika mengandung Ibrahim dituduh dia telah bermain serong eh Rasulullah aku denger bahwasannya ini Maria Al-Qibityah ini ini mengandung bukan anakmu dia main serong itu sama itu budak yang satu kampung sama dia itu si Maburi tadi wah ini sebarkannya gitu ya pemirsa ada beberapa sahabat itu yang gak sabar langsung pemirsa Ali bin Abi Talib pemirsa melangsung mencabut pedangnya sing mana si Maburi tadi ditadungi Maburi diancamnya langsung we Maburi kata Ali bin Abi Talib benar aku yang main serong sama Maria Al-Qibityah udah semua tak potel hari ini wah Maburi kuat dan memirsa Ali bin Abi Talib gak main-main jangan coba coba kalian bermain dengan Rasulullah ini keluar singanya apa nih Allah dan Rasulnya ini satu persatu kalau ada yang berani nyenggol Rasulullah ini masih keluar Ali bin Abi Talib langsung ditadung si Maburi ada yang main serong sama istri Rasulullah ada yang main serong sama Maria Al-Qibityah ketakutan wahai Ali kata Maburi ketika itu gak mungkin loh gimana aku bisa main serong masalah sampean tahu sebenarnya aku adalah agak sedih ini kenapa nih bocani kok agak sedih sesungguhnya aku adalah laki-laki yang udah dikebiri katanya dia taulah sampean kalau udah dikebiri oh mosok astagfirullah sabar ya sampeannya nah maka pemirsa yang diramati Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya menepis segala apa ya was-was ataupun berita-berita bohong hoaks-hoaks yang menyebar ketika itu Maria Al-Qibityah yang dikatakan mengandung bukan anaknya Nabi sallallahu wa ta'ala akhirnya telah dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dia adalah wanisat suci dan dia adalah istri Nabi sallallahu wa ta'ala yang mengandung anaknya yaitu Ibrahim maka pemirsa yang diramati Allah subhanahu wa ta'ala begitu indah kehidupan Nabi sallallahu wa ta'ala ketika dia memiliki putra ketika itu maka pemirsa ya Allah berkandak lain di usia yang ke-19 bulan Allah mencabut nyawa dari Ibrahim bin Muhammad bin Abdillah Rasulullah sallallahu wa ta'ala begitu sedih jadi ketika Ibrahim dalam keadaan sakit dalam sekartul mautnya maka disitu berkumpul ya sisirin yaitu saudari dari Maria Al-Qibityah untuk ya apa ya istilahnya menggendong dan menenangkan putranya yang ketika itu sedang sakit maka Nabi sallallahu wa sallam melihat putranya apa kata Nabi sallallahu wa sallam kurang lebih perkataannya sesungguhnya ya aku tidak bisa berkehendak untuk dirimu wahai Ibrahim atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala kurang lebih seperti itu artinya apa ini Ibrahim meninggal dunia gak akan bisa walaupun ini aku adalah Nabi dan Rasul ya gak bisa menghalangi kehendak Allah subhanahu wa ta'ala kalau Allah berkehendak dicabut nyawanya maka dicabut maka dicabut nyawa Ibrahim ketika itu di usianya yang masih satu tahun tujuh bulan Allah begitu sedih Nabi sallallahu wa sallam ya ya meneteskan air mata ya layaknya seorang ayah yang ditinggal oleh putranya tapi Nabi itu apa ya bisa mengendalikan dirinya wa mirsa subhanallah gimana ketika itu anaknya itu sudah ada beberapa yang meninggal wa mirsa ya Rukoya sudah meninggal Al-Qasim meninggal Abdullah meninggal ditambah lagi nih Ibrahim putranya putra satu-satunya yang masih hidup Allah cabut nyawanya meninggal mirsa yang dirahmat Allah subhanallah maka tak bisa terbendung air mata Nabi sallallahu wa sallam masya Allah tapi dia masih bisa membatasi mengendalikan dirinya gak sampai wah ngoyak-ngoyak bacu musol-musol guling-guling gak seperti itu pemirsa hanya sebagai tabiat seorang ayah yang ditinggal seorang anaknya masya Allah pemirsa yang dirahmat Allah subhanallah singkat cerita pemirsa ketika wafatnya Nabi sallallahu wa sallam Maria Al-Qibitiyah akhirnya menjadi seorang janda dan untuk nafkah kebutuhan sehari-harinya dia dipasok oleh sahabat Nabi yaitu Abu Bakar Asiddiq begitu juga ketika Abu Bakar meninggal maka dilanjutkan oleh Umar ibn Khattab dan Maria Al-Qibitiyah meninggal dunia di masa kekuasaan Umar ibn Khattab ketika itu menurut sejarah dikatakan bahwasannya kurang lebih Maria Al-Qibitiyah itu meninggal lima tahun setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan setelah wafatnya Nabi Maria Al-Qibitiyah itu dia lebih banyak menyendiri menjauh dari keramaian pemirsa yang dirahmat Allah subhanahu wa ta'ala menjauh dari keramaian dan memfokuskan diri untuk beribadah kepada Allah azza wa jalla pemirsa yang dirahmat Allah subhanahu wa ta'ala sampai disini dulu perjumpaan kita begitulah kisah singkat perjalanan hidup dari Maria Al-Qibitiyah walaupun ada beberapa sin ada beberapa yang tidak kita sampaikan semoga apa yang kita sampaikan di kesempatan kali ini bermanfaat menjadi keteladanan kisah tersebut menjadi teladan bagi kita semua dan sampai jumpa di episode berikutnya kami tutup dengan subhanakallah wa bihamdika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati